Terima kasih. Andre, selain Fevita dan juga Dini, ada siapa lagi yang akan hadir di Barbarapai? Ini ada seorang wanita cantik yang ahli dalam ber-acting. Nice. Kita langsung ngobrol-ngobrol saja. Oke. Oke, langsung saja kita undang. Inilah dia, Atika Hasioan. Kalau masuk sini nggak perlu assalamualaikum ya? Perlu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya. Nah ini aja. Karena kan kalau assalamualaikum itu ketika kita bertemu dengan orang saling mendoakan. Iya. Betul. Iya. Atika. Ini sendiri ya? Hah? Sendiri ke sini. Ada sama supir? Iya sih. Kak Karyo nggak diajak? Oh, lagi syuting. Kebetulan lagi syuting. Oh, lagi syuting. Berarti nggak ikut ya? Iya. Lagi syuting. Iya lah. Kenapa sih sekali-kali berdua kesini? Aspak tengkoraknya masih ada. Oh. Masih ada ya? Masih ada. Sukanya aspak tengkorak. Iya. Sekarang lagi bener-bener gue tuh menjaga wibawanya. Oh iya bener-bener. Nah, depan wanita tuh seperti apa gitu. Iya, iya bener-bener. Hehehe. Hehehe. Padahal gue dari tadi nih mikir panjang banget pertanyaannya. Oke. Atika, kalau dilihat-lihat ya, Atika ini semakin cantik aja. Apa rahasianya? Hehehe. Sama-sama batuk. Batuk wajib! Eh, makasih sih? Makasih ya. Iya, bener. Apa sih ada rahasianya? Mungkin ada tips yang bisa diikutin sama saya gitu ya? Serius ikutin ya? Beneran ya? Bener. Pokoknya aku tiap malam cuci muka, pake krim malam. Terus juga aku pake perawatan-perawatan minum jamu juga. Panas, aku kalo pake krim malam pernah sekali ledeh. Kapuat. Lu salah sih pake krim malam ini malam Jumat. Ya, paksa aja. Enggak, katanya pake bahan alami. Bahan alami, iya. Sebisa mungkin aku menggunakan bahan alami. Di depan rumah kamu kan banyak waktu aku main ke rumah itu lidah buaya. Iya, banyak banget. Di belakangnya buaya beneran deh. Itu buat lidah-lidahnya doang itu keluar-keluar ya? Bener nggak? Iya kan, di belakang buaya semua. Itu buat apa sih? Buat rambut atau buat kulit? Ya, buat... Ini kok tau sih beneran emang banyak dirumah. Aduh, ini tok soma ada badan intelijennya yang di rumah jadi tau. Buat macem-macem ya, maksudnya aku tuh mencoba untuk nanam, kalau tumbuhan gitu ya, aku menanam tumbuh-tumbuhan yang kebetulan mudah untuk ditanam dan manfaatnya juga banyak banget. Kayak lidah buaya itu kan untuk kesehatan banyak banget, untuk kecantikan juga banyak banget. Seledri ya? Seledri bagus sih. Seledri, oh iya iya iya. Buat rambut juga. Buat rambut juga. Maksud aku, aku nggak nanam seledri, aku nanamnya lidah buaya. Kayak Dhani kan di rumah, ya buat tekokak banyak ya. Iya bener-bener. Itu buat... Kesehatan apa sih? Buat numbuhin rambut. Oh numbuhin rambut juga ya? Oh iya, seledri juga. Caranya gimana sih? Caranya? Tekokaknya? Tekokak apa? Akarnya? Ada buat tekokak. Masih saudaranya mengkudu. Oh iya. Mengkudu ya? Nah kalau misalkan lidah buaya kan lidahnya disobekin ya, terus diambil. Cet gitu. Kalau tekokak gimana sih? Diambil, dipecahin, tekokaknya taruh, ke warung beli sampo. Ada yang kerenan. Lidah buaya ke gua tekokak. Jadi, jadi pakai bahan alami ya? Ya sebisa mungkin. Apalagi kan, kayak lidah buaya itu sepertinya, itu kan mudah sekali ditanamnya kan. Dan perawatannya juga nggak sulit, nggak yang harus dikasih perhatian ekstra. Jadi, kenapa nggak untuk menanam ya tumbuhan yang banyak manfaatnya? Waktu dulu saya pernah celaka gara-gara lidah buaya bener. Diapain? Saya kan rontok. Paling pakai lidah buaya katanya. Saya kan nggak tahu ke pohon binatang. Cari buaya yang mengapin, mengusukin. Nggak tahu ada tanaman lidah buaya. Sekarang mah udah tahu ah. Bukan lidah, maksudnya lidah buaya dipotek, kerambutin. Oh, lidah buaya. Itu buat numbuhin rambut. Kalau ke rambut, berarti buat numbuhin rambut. Soalnya rambut itu udah bagus, jangan olesin ke rambut. Kemana? Potek, olesin ke hidung. Oh, itu pasti mancung ya? Iya, buat numbuhin. 5 ribu dah. Nah, ini rambut bagus nih. Sadang, sadang. Nggak ada. Ada, nggak ada. Nggak ada. Nih, saya kasih. Pinjam dulu. Oh, ada. Ada. Bagus, jadi. Oh, kamu ada? Saya tuh pinjam. Nah, ini. Katain saya tuh. Katain saya. Ah, dasar. Kok-kok-kok busuk. Ini saya tarang. Simpas. Bagus, ini sadar diri namanya. Tuh, udah. Nah, ya. Nih, Pevita. Ini Pevita sangat luar biasa, Andre. Kamu katanya punya tips untuk menolak cinta seseorang. Cowok dengan cara halus. Bener ya? Enggak sih. Enggak, oke. Ini sumber daripada nih? Saya mah hanya menyampaikan. Salah ya? Ya udah, ngomong ngapain lagi. Dia mah malah nyengir, bukannya dibantuin. Enggak. Gua lagi liat ekspresimu. Sebenernya ada. Gua lagi liat ekspresimu. Ini Pevita luar biasa, Andre. Dia tuh paling jago menolak cowok dengan cara halus. Bener ya? Enggak sih. Itu ekspresimu luar biasa, bener. Sebenernya gak bisa ditanya. Itu suatu yang spontanius. Tapi coba dipraktekin deh. Coba, coba, coba. Pevita. Coba misalnya lu ngerayu. Lu ngerayu Pevita. Misalnya lu nembak dia. Nembak dia. Ntar dia nolaknya gimana. Bukan nembak itu. Menyatakan situ. Menyatakan perasaan. Sembah salah gua. Om, coba. Kalau gitu gua tau. Menyatakan perasaan. Coba ada pontennya. Kalau ada pontennya gak ada kelas lu. Coba dong. Salah mulu. Pevita. Aku kan kemarin ke sekolah ya. Terus. Temu sama guru aku. Aku dimarahin sama guru aku. Kenapa kamu? Iya. Kenapa kamu? Merah semua. Gitu. Aku nangis. Udah. Aku pulang. Rayuannya dimane. Lah gua mau bukan Raja Gomba. Makanya kasih tawa tuh. Contoh. Contoh. Contoh maksudnya. Contoh pevitanya yang halus. Yang nolak kan pevita nolak gua kan? Lu nembak. Kedih. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong aja. Aku cinta. Sama. Ya sama kamu lah. Masa sama dia. Gimana? Aku butuh jawaban hari ini. Jawaban apa? Kamu gak nanya apa-apa. Kamu cuma bilang. Kamu cinta sama aku. Maukah kamu. Is keren banget. Maukah kamu. Maukah kamu. Menjadi. Menjadi. Pacarku. Pacarku. Kamu terlalu tua buat aku. Tidak. Bre. Kan halus. Itu halus. Halus dari mana lu? Halus pak. Kamu terlalu tua buat aku. Itu halus pak. Itu berarti aku gak harus taruh 5 ribu kan? Gak usah jangan-jangan. Jujur. Geng kenapa lu yang ngotot, Jack? Gak tua saya. Gak itu gampang. Tetap bisa dapet nih. Dengan jawaban itu lu tetap bisa dapet. Oke. Maukah kamu. Maukah kamu. Menerima aku. Menerima aku. Menjadi. Menjadi kakekmu. Terlalu tua. Coba, coba, coba. Coba. Coba tanya dulu, tanya dulu. Menurutnya jadi kakek. Jangan jadi pacarnya. Lih, jaman sekarang mau tua, mau muda. Kadang-kadang kebalikannya. Ada ceweknya tua, ada ceweknya muda. Gak apa-apa kali. Neng lah. Ayo lah. Apa-apalah tua juga. Ayo. Om punya pila. Oh, jadi cara halus ya. Halus tuh begitu. Atau gak mungkin menganggapnya begini kayak. Neng aku suka sama, aduh saya kalau misalkan sama abang mah kayak sama bapak sendiri. Itu halusnya kayak begitu ya. Tua juga kan bapak sendiri. Itu cowoknya sih gak sadar diri. Emang sih. Ma'am. Sebaik salah. Untung masih ada Maya. Maya. Maya, Maya. Engkau asisten rumah tanya. Maya, Maya. Engkau asisten rumah tanya. Yaaay, Maya pakai baju hijau bengek. Makan hijau bengek. Warnanya. Apa kabar? Maya ini asisten rumah tanya saya. Silahkan diminum. Silahkan diminum. Ini teh asoi geboi. Nikmatnya minuman si nenek maya. Putih dan kuris. Kontong dan mole. Teh asoi geboi. Ini apa semua ya? Apa semua. Coba dites nih ada satu lagi kalau buat perempuan teh apa jeng? Oh teh apa? Semua air ruangan tanya. Semua air ruangan tanya. Hebat. Hebat. Yang sana pada apa? Yang depan? Enggaknya. Hatinya mana? Hebat. Soalnya yang depan ini dari Jepang. Oh bagus. Jadi masih belum paham. Masih belum paham. Teh apa barusan? Teh bohai. Teh bohai. Ini yang depan sebetulnya pengen. Udah. Ayo silahkan diminum. Ayo Denny, diminum. Kang Denny, mau nanya. Itu katanya anaknya pernah trauma laba-laba bener. Terus katanya Kang Denny yang nenangin. Kok bisa gitu gimana caranya? Ngomong apa? Oh iya. Jadi kemarin waktu kemarin beberapa hari yang lalu. Belum. 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 Jadi gue ajak nonton anak gue di rumah nonton film. Nonton film. Nonton film. Jujulnya Maze Runner. Itu tentang. Laba-laba. Iya. Tentang ada monster laba-laba di labirin gitu. Udah pas nonton seru. Seru. Ternyata tanpa sadar. Setelah nonton itu. Anak gue tuh jadi berubah sikap. Besokannya jadi penakut. Takut. Terus biasanya berani kan apa-apa bisa sendiri. Ini istri gue ke toilet anak gue ikut. Terus ditinggal ngomong sendiri. Gue dengerin ceritanya ngobrol juga. Bentar-bentar ngomongnya laba-laba-laba. Oh. Berarti dia takut sama film itu nih. Tanpa gue sadari. Terus gue gendong kan. Kakak kenapa? Tadi kakak di sekolah ditakut-takutin laba-laba. Nah mungkin dia ngomong sama temennya. Takut laba-laba ditakut-takutin di sekolah. Aku sedih banget. Dan gue ceritanya sering ngerjain orang. Nakut-nakutin orang. Ngeliat anak gue ini takut-takutin. Udah. Gue langsung mikir. Oh ini penyakitnya gara-gara film itu. Gue gendong anak gue. Yuk kita nonton film itu lagi yuk. Gak mau pi. Ngerangkul gue. Ngerangkul. Kenceng. Gapapa kita nonton. Papi temenin. Udah gue nyalain. Sebelum nyalain gue jelasin dulu. Nih kakak. Papi beli TV ini. Sama peralatannya buat hiburan kita. Buat nonton. Disini banyak film-film. Nyicil waktu itu gak TV? Enggak. Itu gak penting. Itu gak penting. Yang penting gue kasih prolog dulu kan anak gue. Setelah itu gue nyalain. Gue nyalain nih kak. Disini banyak film. Ini ada film kartun. Gue setelain dulu film kartun. Dari Toy Story. Lucu kan? Iya. Gue setelain lagi film Doraemon. Lucu kan? Terus ada film ini tentang mafia nih kak satu-satu. Sampai akhirnya gue masuk ke film itu. Nah ini film juga rame nih kak. Dia takut tuh. Ini filmnya bohongan. Ini di lokasi syuting. Jadi ini monsternya itu bohongan kak. Semua digerakinnya pake alat. Terus ini orang-orangnya juga di makeup segala macem. Dari dia mulai takut udah mulai tenang tuh duduk. Gue gendong gue aja ke depan TV. Pas di bagian monsternya lagi gitu. Gue pause. Pegang kak. Dia gak berani. Pegang gak apa-apa pegang aja. Kesetrumah? Enggak. 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 Tanya cipi. Tanya cipi. Tanya cipi. Gue. Gue lagi nembuhin trauma anak gue. Tapi akhirnya sampe sembuh. Akhirnya setelah udah berani. Terus gue setel lagi filmnya. Gue setel lagi. Terus pukul kak. Pasti gambar laba-laba. Dipukul. Ilang. Editing kan pindah-pindah gambarnya. Tuh kan laba-labanya yang takut sama kakak. Pukul pukul labanya takut. Hebat. Setelah itu gue browsing. Gambar-gambar di film itu ada behind di sini. Tuh bohongan kan kak. Terus gue browsing pilih foto-foto laba-laba. Udah akhirnya alhamdulillah sekarang gak takut. Sekarang gak takut. Udah berapa lama gak ketemu sama anaknya sekarang? Ketemumu. Kan tiap hari ketemu. Ketemu melulu liat tiap hari. Kan nontonnya sama anaknya. Nonton sama anaknya. Ya gue kirain anaknya lagi jauh gitu. Tapi ini bagus ya tekniknya Denny. Ya ini tips buat pemirsa yang punya anak-anak bagus. Kayak anak gue kan takut banget kalo. Kalo nonton ini di Youtube kan ada. Di Youtube kan jaman-jaman dulu juga. Suka ada kan kalo di Youtube film-film. Nonton rumah masa depan. Takut banget. Kan itu bukan film drama. Ada monster ada ape ape. Justru dia takut. Sama rumah-rumahan tuh takut. Takut lubuh katanya. Bener serius sih. Gak percaya. Makanya kadang kan. Kadang itu trauma anak-anak yang akhirnya gedenya takut kecoa. Takut tikus. Takut apa-apa itu pasti terbawa dari kecil. Betul. Nah mungkin kalo gue diemin anak gue itu nanti gedenya akan takut laba-laba. Betul betul. Akhirnya akan ditakut-takutin. Makanya buat orang-orang tua yang ngeliat gejala-gejala anaknya takut sesuatu. Cepet sembuhin Bu. Sebelum virus. Betul betul. Persepsi takutnya di kepalanya dia makin parah. Tapi itu ilmu Den. Bener buat gue ilmu. Ntar gue ini nih. Kayak anak gue yang nomor dua sih. Takut mau orang nagih. Itu obatnya satu. Itu obatnya satu. Jangan diterapi. Lo lunasin utang aja. Ibu Batak. He he he. He he. Atika ini asli dari. Mana? Hasli ini? He he, bapak saya Arab Palembang. Arab Palembang. Ibu, ee., Batak. Oke. Kalo begitu disini aja nya bahasa Kalimantan timurnya nggak? disini aja gin